Well, kagak usah jauh-jauh ke dunia anime. Di Indo aja masih ada yang kentu sama ular, dengan harapan bisa kaya, nyir. Nah, jangan lupa juga cek merchandise distrik anime. Seandainya lo suka, silahkan, lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1 Inuyasha dari Cerita Inuyasha Karakter dari anime legendaris, yang bahkan pernah tayang di Indonesia. Si Inuyasha ini manusia setengah siluman anjing. Emaknya yang manusia, dan babenya yang siluman anjing. Sedangkan kakaknya sendiri itu full punya darah siluman. Jadi ya, kakaknya ini sering menang rendah si Inuyasha, gara-gara darahnya setengah-setengah. Tapi kadang kekuatan silumanya si Inuyasha ini bisa muncul kagak terkendali. Nomor 2 Kabane Kusaka dari Cerita Kemono Jihen Tokoh utama diceritanya, si Kabane ini semasa hidupnya selalu disiksa sama keponakan sama bibinya sendiri. Bahkan sebenernya dulu ini doi sempet mati di dalam got, ampe akhirnya hidup lagi gara-gara darah Oni yang ada di dalam dirinya. Yap, si Kabane adalah anak dari seorang manusia sama Oni. Karena hal ini, si Kabane dikaruniain keabadian, plus regenerasi super. Bahkan pas kepalanya dipenggal, badan doi bisa tumbuh lagi. Nomor 3 Milim Nava dari Cerita Tensei Shitara Slime Dataken Dragonoid, dia ngedudukin kursi kedua sebagai Demon Lord, alias orang kedua terkuat dari semua Demon Lord yang ada. Punya emak manusia bernama Lucia, yang kentu ama naga bernama Felda Nava. Tragis, karena darah campurannya ini banyak banget kerajaan yang pengen nangkep si Milim buat dijadiin senjata. Tapi karena dulu peliharaan kesayangannya dibunuh, Lucia ngamuk dan ngancurin satu kerajaan. Ampe akhirnya berubah jadi Demon Lord, supaya doi bisa ngidupin lagi peliharaannya. Nomor 4 Gasper Vladi dari Cerita High School Didi Seorang cowok cantik alias Trep, yang punya kekuatan buat ngehentiin waktu. Sayangnya, kekuatan luar biasa ini bisa dibilang sia-sia, karena si Gaspernya sendiri penakut banget. Bahkan awalnya doi sampai kagak bisa ketemu sama partner di kelompoknya sendiri. Tapi untung, berkat bantuan si Issei sama hasratnya buat ngeliat Opai, si Gasper perlahan bisa pakai kekuatan manipulasi waktu tersebut, yang kebanyakan dipakai buat kecabulan si Issei. Si Gasper ini anak hasil hubungan antara cowok vampir sama cewek manusia. Nomor 5 Emilia dari Cerita Rizero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Emak-emak babenya emang belum diketahuin siapa. Yang jelas, emaknya dari ras manusia, dan babenya dari ras elf. Sedari kecil, nih cewek diurus sama bibinya yang bernama Fortuna. Nah, si Emilia ini punya sihir yang gila banget kuatnya. Bahkan pas masih bocah, doi ngebukuin seluruh kampung halamannya, bareng para penduduk di situ. Tapi ya, kekuatan ini bisa muncul secara maksimal, cuma pas mental si Emilia kegoncang doang. Nomor 6 Merlin dari Cerita Vetseries Nyandang gelar sebagai Grand Caster atau Penyihir Agung, tingkatan tertinggi dari Sarvan kelas Caster. Dando ini punya julukan sebagai Penyihir Bunga. Si Merlin lahir dari kentu silang antara Inkabas sama cewek manusia. Buat yang gak tau, Inkabas tuh versi cowoknya dari Sakabas. Sebagai seorang darah campuran, si Merlin ngerasa benci banget sama ras manusia. Sampai kemudian, doi ketemu sama si Fujimaru dan jadi aliansinya. Nah, si Merlin ini dikatakan punya umur abadi, dan sekarang masih ada di Avalon. Nomor 7 Emilia Justina dari Cerita Hatarko Mausama Seorang cewek yang lahir dari rahim seorang malaikat bernama Layla. Sedangkan babenya sendiri cuma manusia biasa bernama Nord. Nah, si Emilia yang ini itu kagak useless kayak yang sebelumnya. Nih cewek jadi satu-satunya orang yang bisa ngelahin Raja Iblis bernama Satan di dunianya. Tapi apes, si Emilia diisekai ke dunia manusia biasa, dan kehilangan kekuatannya. Terus malah kerja jadi customer service. Nomor 8 Ryuko Matoi dari Cerita Kilakil Nah, kalau orang-orang di nomor sebelumnya kan, lahir dari sperma ataupun rahim yang beda ras. Tapi kalau doi, pas masih bayi, emaknya yang sinting punya tujuan ngemodifikasi tubuh anaknya tersebut buat dicampurin sama benang alien. Alhasil lah, Shiryuko jadi manusia setengah benang fiber. Benang fiber ini itu sebuah keberadaan dari luar angkasa, yang sering ngemakan berbagai planet buat reproduksi. Pada akhirnya, Shiryuko berhasil ngebunuh emaknya sendiri pakai kekuatan benang tersebut. Nomor 9 Akihito Kanbara dari cerita Kyokai no Kanata Emang dasar mani cowok kelakuannya kayak lontes sih? Jadi ya, kentu juga sembarangan. Yang ngederita malah anaknya ini, lahir sebagai manusia setengah yomu, atau siluman. Si Akihito dari dulu sering banget jadi inceran semua orang buat dibunuh. Tapi karena darah silumanya, Doi ini jadi abadi, dan kagak bisa mati sekalipun jantungnya ditusuk. Yang nyusahin semua orang tuh kalau si Akihito udah berubah ke mode silumanya, Doi bisa ngancurin satu kota sekali serang. Nomor 10 Rinokumura Dari cerita Aono Exorcist Entah kenapa, kebanyakan cewek dari ras manusia mulu yang gatel kentu sama spesies lain. Contohnya kayak sama si Rin ini, tuh cewek ngajak kentu iblis bernama Satan, yang akhirnya ngelahirin anak kembar bernama Rin sama Yukio. Tapi yang dapet kekuatan iblis cuma si Rin, sedangkan si Yukio jadi orang jenius. Awalnya, anak kembar ini mau dibunuh gara-gara bahaya, tapi berhasil dilindungin sama babi angkat mereka yang bernama Shiro. Nomor 11 Kufa Vampir Dari cerita Assassin's Pride Dari nama aja udah ketebak, Nicho Wotu setengah manusia setengah vampir, jadi makhluk terkuat dari semua rasa yang ada. Sebagai seorang asasin, Shikufa ini sebenernya punya sifat yang tenang. Tapi kalau udah nyangkut masalah cewek yang doi suka, Shikufa sering jadi kagak rasional, terus emosinya kagak stabil, dan sering ngambil resiko juga. Punya kekuatan mulai dari sihir es, regenerasi sampai penyegel ingatan. Shikufa jadi sosok overpowered di dunianya. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin, request atau gimana, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, terus buat lo yang belum subscribe ke distrik anime, silahkan juga lo bisa langsung gripe-gripe aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gue, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!